Sosok Aulia Akbar mendadak mencuri perhatian publik usai menjadi pemenang dalam lomba logo Ibu Kota Nusantara, IKN, di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, tanggal 30 Mei tahun 2023. Terpilihnya logo baru IKN tersebut merupakan hasil sayembara yang diselenggarakan secara terbuka sejak tanggal 4 April hingga tanggal 20 Mei tahun 2023 dengan diikuti lebih dari 500 ribu pemilih. Berdasarkan hasil sayembara pada periode tersebut, logo dengan fote terbanyak adalah logo nomor 2 oleh desainer Aulia Akbar dengan tema Pohon Hayat yang mendapatkan total fote mencapai 133.069 atau 26.6% dari total fote. Pengumuman terpilihnya karya Aulia Akbar berjudul Pohon Hayat tersebut disampaikan langsung Presiden Jokowi saat meluncurkan logo baru Ibu Kota Nusantara, IKN. Aulia Akbar menceritakan bahwa logo baru tersebut terinspirasi dari Pohon Hayat sebagai sumber kehidupan dengan lima akarnya melambangkan Pancasila, tujuh batangnya mewakili pulau besar di Indonesia, dan tujuh belas kembang mekar menjadi simbol kemerdekaan yang abadi. Ada pun dilansir dari Instagram Aulia Akbar, Pohon Hayat memiliki arti rumah bersama. Pohon ini memiliki identitas sebagai peradaban yang maju, harmonis, juga mengakar. Izinkan kami sedikit banyaknya bercerita tentang rancangan ini untuk bisa secara terbuka diamati, dipelajari, dan diapresiasi bersama dengan memilih identitas dan wujud visualisasi. Ibu Kota Negara Nusantara yang menjadi rumah bersama untuk mewujudkan peradaban baru yang lebih maju, harmonis, dan mengakar, tulis akun Speslesmin, Selasa, tanggal 30 Mei tahun 2023. Sementara itu Jokowi menilai bahwa Pohon Hayat merupakan pohon kehidupan yang diharapkan bisa menginspirasi. Bahkan IKN Nusantara yang dibangun di Kalimantan Timur sebagai tempat hidupan baru bagi kita semua. Berikut sosok sang pemenang sayembara logo IKN, Aulia Akbar. Aulia Akbar diketahui adalah lulusan dari jurusan Desain Komunikasi Visual Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Teknologi Nasional, ITNAS, Bandung. Dalam biografinya di pixelninja.id, dituliskan, Aulia Akbar, 31, adalah seorang desainer grafis asal Bandung yang berfokus pada brand identiti desain dengan metoda branding human brand model, Pot Branding House, dan selalu berupaya konsisten untuk melihat dampak sosial dan budaya dari desain yang telah dirancang, baik komersial atau proyek sosial. Dalam kesehariannya, ia berkarir menjadi art direktor di Pot Branding House, sebuah konsultan branding di Bandung, 2016 sekarang. Aulia Akbar diketahui juga menjadi dosen luar biasa di ITNAS di jurusan DKV, tahun 2016 sampai tahun 2017. Mata kuliah proyek desain dan desain identitas, serta aktif dalam mengelola forum desainer grafis muda BDF, Bandung Design Friendly.